Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komjakri, Puji Yono Suwadi mengunjungi pengadilan negeri Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat proses perkara Guru Honorer Sekolah Dasar, SD, Supriyani, yang telah memasuki sidang ketiga atau pembacaan putusan selat. Puji Yono Suwadi mengatakan terkait kasus Supriyani, pihaknya mengikuti prosesnya, karena Jaksa di Andulo, Konawe Selatan telah mempersiapkan persidangan tersebut dengan baik. Namun, ia berpesan kepada Jaksa di Konawe Selatan agar menggunakan pendekatan hukum, yang tidak hanya berbasis pada hukum, tetapi juga berlandaskan hati nurani. Sejak awal kasus ini muncul, dari Kejaksaan Agung langsung menjadi perhatian, tetapi dalam proses ini kita tidak bisa masuk, kecuali kalau sudah ada putusan, dan mungkin kita akan melakukan eksaminasi, kata Puji Yono. Sementara itu, terkait dugaan permintaan uang dari Kejaksaan Negeri untuk penangguhan penahanan Supriyani, Puji Yono menyebut pihaknya tidak memperoleh informasi tersebut. Ia menyampaikan perkara ini telah masuk proses penegakan hukum, yang basisnya hukum dan hati nurani, sehingga harus menghilangkan dugaan-dugaan yang justru menjadi panggung bagi pihak lain. Selain itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri terkait dugaan tersebut, kecuali pengacara melaporkan kepadanya, baru nanti akan ditelusuri. Setelah putusan nanti, kita akan evaluasi semuanya, jelasnya. Terima kasih. Hati Nurani Kira-kira kata-kata ini kan jelas, jadi basisnya kalau kita belajar hukum ya pasti ada di KUHP dan segala macam, tapi kalau belajar hati nurani ya kita menyelam bersama keadilan yang ada di masyarakat. Untuk pandangan sendiri tentang kasus Bu Guru Supia ini bagaimana? Kita ikuti proses di pengadilan, sepertinya juga teman-teman Caksa sudah mempersiapkan dengan baik, ya sudah mendengar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kita ikuti proses. Ada kegiatan yang berkaitan dengan kasus Bu Supiaan, Pak? Iya, tentu berkaitan dengan itu. Kita memberikan pesan ke teman-teman Caksa bahwa penegakan hukum selain berbasis pada hukum juga harus berlandaskan pada hati nurani. Ada aksi dari Kejauan, nggak kasus Supiaan ini? Ada. Jadi kalau kita pantau kan sejak awal kasus ini muncul kan kemudian dari Kejaksaan aku masuk memberikan perhatian. Dan kita mengapresiasi itu juga. Dari KUHP sendiri tindakannya terkait Cukara ini, Pak? Yang sedang berkaitan? Iya, nanti kan ini proses kita tidak bisa masuk ya. Tapi kalau nanti sudah putusan, memungkinkan kita nanti putusan apa bisa kita lakukan eksaminasi. Pas ada dugaan permintaan uang dari Kejaksaan untuk menangguan? Informasi dari siapa? Ada dari pengacara pengacaranya? Nah, tanyakan kepada pengacaranya saja. Dapat Pak Hukumnya dari Kejaksaan? Ditanyakan ke pengacaranya saja. Kalau kita tidak menemukan informasi itu. Jadi kita ingin bahwa ini proses penegakan hukum, murni penegakan hukum yang basisnya adalah hukum dan tadi kita sebut hati nurani. Kita hilangkan dugaan-dugaan yang justru menjadi panggung-panggung yang lainnya. Tapi informasi itu sudah diterusuri, Pak? Kita tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri kecuali teman-teman lawyernya melaporkan ke kita. Nanti kita akan menelusuri itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!